Intro Jadi di soal ini itu tuh ada tabel hasil produksi padi tiap tahun pada desa Sukamakmur Dari tahun 2001 sampai tahun 2008 Nah hasilnya itu dalam ton ya ada 250, 285, 310 sampai 420 ton Terus kita disuruh nyari kesimpulan dari data atau tabel di atas Oke jadi untuk menarik kesimpulan dari tabel kita harus baca dulu tabelnya ya Oke pada tahun 2001 tradusinya 250 ton 2002 285 ton 2003 310 ton 2004 340 ton 2005 380 ton 2006 255 ton 2007 ada 290 ton Yang terakhir 2008 ada 420 ton Oke berarti kita bisa tarik kesimpulan Oke berarti kita bisa Untuk yang pertama kesimpulan yang pertama Nah hasil produksi padi paling banyak ya Jadi hasil Itu terjadi di tahun berapa coba Terjadi di tahun Di tahun 2008 Nah yaitu sebesar 420 ton Kesimpulan yang bisa kita tarik untuk selanjutnya Yang kedua ya Jadi ini udah hasil produksi yang paling banyak Ini sekarang hasil produksi paling sedikit Jadi hasil produksi paling sedikit Nah terjadi di tahun berapa coba Terjadi di tahun 2001 ya 2001 Yaitu sebanyak 250 ton Oke selanjutnya Untuk kesimpulan yang ketiga Kita akan bikin 4 kesimpulan ya Kesimpulan yang ketiga itu kita bisa Lihat nih Dari 2001 2002 2003 2004 Sampai 2005 Itu mengalami kenaikan ya Nah jadi kita bisa tarik kesimpulan juga Produksi Produksi Si padi Pada tahun 2001 Sampai 2000 Berapa Namanya naiknya sampai 2005 ya 2005 mengalami Kenaikan Nah Selanjutnya Yang terakhir Kita lihat Nah Dari 2005 ke 2006 Itu turun Dan turunnya itu drastis ya Dari 380 Sampai 255 Berarti kita bisa tarik kesimpulan Pada tahun 2005 ke 2006 Mengalami Penurunan Drastis Nah ini adalah keempat kesimpulan Yang bisa kita buat dari Tabel atau tata di atas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.